Intro Sudah bukan rahasia lagi Kalau perairan di negara tercinta kita Indonesia Menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa Di laut saja negara kita diperkirakan Terdapat sekitar 8500 spesies ikan di dalamnya 555 spesies rumput laut Dan juga 950 biota terumbu karang Ditambah lagi kita masih memiliki ikan-ikan Yang hidup di wilayah perairan lainnya Seperti sungai dan danau Dianugerahi keanekaragaman ikan yang begitu banyak Maka sudah seharusnya perlu kita jaga dengan baik Demi kelestarian yang tetap terjaga Dan tidak punah di masa mendatang Tentu sangat menyedihkan bagi kita Jika kepunahan benar-benar terjadi Pada tahun 2021 lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Telah menetapkan 20 jenis ikan bersirip Di Indonesia sebagai jenis yang dirindungi secara penuh Satu di antaranya yakni ikan arwana irian Atau sering kita sebut arwana jardini Statusnya adalah dilindungi terbatas Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 Dengan adanya keputusan ini Maka ikan-ikan dengan status perlindungan penuh Akan diberikan perlindungan atas seluruh tahapan Siklus hidup mereka Mulai dari bagian tubuhnya Hingga produk turunannya Berikut daftar ikan endemik Indonesia Yang masuk dalam kategori terancam punah Dan wajib diketahui Agar kita dapat bersama-sama menjaga Dan stop eksploitasi terhadap ikan-ikan berikut ini Ikan Belida Dulu, ikan belida dijadikan bahan pokok Oleh masyarakat Palembang Saat sebelum jumlahnya merosot berkurang di alam Seperti yang terjadi pada saat ini Terdapat 4 jenis ikan belida yang dilindungi Yaitu belida Sumatra Belida Lopis Belida Burneo Dan belida Jawa Ikan belida sendiri merupakan ikan air tawar endemik Indonesia Yang bisa ditemukan di sekitar Pulau Jawa Sumatra dan Kalimantan Bentuk badannya memipih memanjang Dengan punggung yang tampak cembung Faktor-faktor yang menyebabkan jumlah ikan belida menurun Di samping karena perburuan untuk bahan makanan Ialah karena adanya perburuan yang berlebihan Untuk keperluan sebagai ikan hias Dan juga menurunnya kualitas air sungai Akibat pencemaran Berikutnya ada ikan pari gergaji Bagi masyarakat awam Pari gergaji sering disebut hiu gergaji Secara morfologi Memang bentuknya mirip seperti hiu Namun jika diperhatikan seksama Terdapat perbedaan spesifik Antara jenis hiu dan pari Yaitu tapis inksangnya Jika kelompok jenis hiu Tapis inksangnya berada di samping bagian kepala Pada sisi kiri dan kanan Sedangkan untuk jenis pari Posisi tapis inksangnya berada di bagian bawah Dahulu pari gergaji memiliki 7 jenis berbeda Yang ada di perairan dunia Namun penelitian terbaru Para peneliti menggunakan uji DNA Hasilnya pari gergaji yang memiliki 5 jenis saja Karena 2 diantaranya adalah jenis yang sama Dari 5 jenis yang ada 4 diantaranya terdapat di perairan Indonesia Yaitu Anox pristis Kuspidata Pristis Kelavata Pristis Jiksron Dan Pristis Pristis Meskipun status sumber dayanya sudah dilindungi Namun fakta di lapangan Menunjukkan jenis-jenis pari gergaji Masih tertangkap nelayan di Indonesia Dan dimanfaatkan masyarakat Untuk dikonsumsi dagingnya Hal ini terjadi karena Sebagian nelayan belum mengetahui Bahwa ikan tangkapan mereka sudah dilindungi Jika kejadian ini Terus dibiarkan tanpa ada upaya Sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat Maka tidak mungkin kita tidak dapat menjumpai pari gergaji lagi di perairan Indonesia Berikutnya ada ikan pari sungai Di perairan Indonesia terdapat tiga jenis pari sungai Yaitu yang pertama pari sungai tutul Ikan ini memiliki punggung warna coklat dengan corak tutul-tutul hitam Di nomor dua ada pari sungai raksasa Ikan dengan ciri khas ukuran tubuh yang besar Hingga mencapai diameter 1,9 meter Dan berat tubuhnya mencapai 600 kilogram Di nomor tiga ada pari sungai pinggir putih Ciri khas paling mencolok dari ikan ini Ialah garis putih yang melingkar penuh mengelilingi tubuhnya Ketiga jenis pari sungai ini bisa ditemukan di wilayah sungai Pulau Sumatera dan Kalimantan Seperti Sungai Musi, Sungai Kepuas, Sungai Mahakam, dan Sungai Barito Sayangnya pada saat ini status ketiganya telah dinyatakan terancam Bahkan pada tahun 2020 lalu Sempat ada kasus ditemukannya empat pari sungai raksasa Yang mati di wilayah Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan Karena keruhnya air sungai Musi Berikutnya ada ikan raja laut Ikan raja laut atau keolokan sulawesi Merupakan salah satu dari dua jenis ikan kurba keolokan Spesies ini sempat dinyatakan punah Namun ditemukan kembali secara tidak sengaja pada tahun 1998 di perairan Manado Tua, Sulawesi Utara Ikan raja laut ini memiliki warna kecoklatan dengan bercak putih tidak merata pada sisiknya Memiliki tujuh sirip berlobi daging Terdapat sirip tambahan pada sirip ekornya Memiliki sambungan intrakranial pada bagian atas kepalanya Serta memiliki notokorda atau tulang rawan berisi cairan yang berfungsi untuk menyanggah tubuhnya Panjang dari ikan ini dapat mencapai 2 meter Dan berat dari ikan ini dapat mencapai 100 kilogram Ikan ini umurnya cukup panjang Yakni 80-100 tahun Ikan raja laut diketahui tersebar di sebelah utara laut Sulawesi Yaitu di Manado Tua pada September 1997 dan Juli 1998 Lalu diteluk Manado pada Mei 2007 Pada November 1999 diteluk Dondo Dan Tanjung Kandi pada Juni 2006 Namun pada tahun 2018 Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan telah ditemukan ikan raja laut di Raja Ampat, Papua Barat Tepatnya di perairan Waigio Perlu diketahui Meski ikan raja laut memiliki umur yang panjang Namun ikan ini memiliki reproduksi yang sangat rendah Ancaman utama yang dihadapi oleh ikan raja laut adalah penangkapan secara tidak sengaja Di luar spesies target Dimana ikan ini sering tidak sengaja terperangkap dalam jala untuk menangkap kakap laut dalam Selain itu, pencemaran air laut yang diakibatkan oleh sampah plastik yang semakin lama semakin banyak di lautan Kemudian ada Ikan Balasal Ikan yang mempunyai nama latin Balantiocellus melanopterus ini Sangat populer di kalangan pecinta ikan hias sebagai hiasan akwarium Di alam, spesies ini biasa memangsa ikan-ikan kecil dan larva serangga Ikan Balasal memiliki bentuk badan pipih memanjang Buwarna perak dengan pinggiran hitam pada sirip punggung, sirip ekor, sirip dubur, dan sirip perut Letak mulut agak ke bawah, bibir bawah berlekuk di bagian belakang Yang membentuk kantung dan membuka ke arah belakang Dengan bentuk sirip ekor bercaga Ikan Balasal dapat ditemukan di perairan Sungai Sumatera dan Kalimantan yang berarus Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan keputusan nomor 1 tahun 2021 Tentang jenis ikan yang dilindungi Dalam peraturan tersebut, ikan balasal statusnya dilindungi penuh Ancaman utama terhadap populasi ikan balasal Karena adanya penangkapan yang berlebihan terhadap permintaan untuk dijadikan sebagai ikan hias Selanjutnya, Ikan Wader Goa Ikan yang memiliki nama latin, Puntius Microps ini merupakan ikan wader endemik pulau Jawa Yang dapat ditemukan di goa-goa Oleh karena itulah, ikan ini dinamai sebagai ikan wader goa Biasanya, wader goa hidup pada badan air di dalam goa yang gelap Dalam sebuah penelitian, diungkapkan bahwa indera penglihatan ikan ini tidak aktif atau bisa dikatakan ikan ini buta Di Indonesia, melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Ikan wader goa resmi dilindungi oleh PP No. 7 tahun 1999 Berikutnya, ada Ikan Kadal atau Selusur Maninjau Ikan bernama latin, Homaloptera gimnogaster ini Merupakan jenis ikan asli Indonesia yang dapat ditemukan di perairan berarus deras atau jeram pada dataran tinggi Ikan ini pernah tercatat keberadaannya di Danau Maninjau, Jambi, Sungai Bahorok, Sumatera Utara Dan Danau Gunung 7, perbatasan antara Jambi dan Sumatera Barat Sama halnya dengan ikan-ikan di atas Ikan kadal juga termasuk spesies yang dilindungi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Berikutnya, ada Arowana Super Red atau Arowana Kalimantan Ikan Arowana Super Red atau sering disebut warga lokal ikan silok merah Dapat ditemukan di danau-danau yang ada di Kapuas Hulu Tepatnya, Danau Lindung di Desa Empangau dan Danau Merebung di Desa Melembah Kecamatan Batang Lupar Kepunahan ikan Arowana Super Red di alam Secara alami memang dianggap mengkhawatirkan bahkan terancam punah Karena tingkat peminat pasar dan daya jual ikan Arowana Super Red yang sangat tinggi Sebelum akhirnya terbit surat keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor 6 tahun 2001 Bahwa Danau Lindung Empangau yang berada di Desa Nanga Empangau Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Yang ditetapkan sebagai Danau Lindung Untuk meminimalisir kemungkinan terburuk atau kepunahan terhadap ikan Arowana Super Red Di Kapuas Hulu, saat ini banyak dilakukan pembudidayaan oleh masyarakat Dalam bentuk kolam atau dalam akwarium penangkaran Yang terakhir ada Ikan Arowana Irian atau Jardini Arowana Irian atau yang memiliki nama latin Scleropages jardini merupakan spesies air tawar yang dapat ditemukan di perairan Papua Arowana Irian dapat tumbuh hingga 90 cm dengan berat 4 kg Dan dapat bertelur pada saat berukuran 45 cm dengan usia sekitar 5 tahun Masa bertelur Arowana Irian terjadi pada bulan November pada suhu sekitar 30 derajat Celsius Arowana Jardini, betina dapat menghasilkan 50-200 telur Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Menerbitkan keputusan nomor 1 tahun 2021 Yang dilindungi berdasarkan periode waktu dan ukuran tertentu Larangan yang dimaksud adalah dilarang menangkap sepanjang waktu Kecuali anakan ukuran 3 cm sampai dengan 5 cm dapat ditangkap pada bulan November, Desember, Januari, dan Februari Itulah tadi beberapa daftar ikan asli endemik Indonesia yang terancam punah populasinya Sudah saatnya untuk kita menjaga dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap spesies-spesies langka pada negara tercinta kita ini Jika video ini bermanfaat bagi kalian, mohon bantuannya untuk share atau membagikan video ini ke teman kalian Agar kita semua dapat sama-sama menjaga kelestarian ikan-ikan ini di habitat alaminya Semoga video ini dapat membantu memberikan pengetahuan dan wawasan akan pentingnya menjaga kelestarian alam kita Semakin banyak yang keteredukasi, semakin banyak pula yang ikut menjaga kelestarian alam Indonesia Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa share, like, dan subscribe Terima kasih sudah menonton